Intro Mari kita lihat bersama apa yang merupakan faktor pencetus atau faktor penyebab dari disruptive innovation ini. Kalau kita lihat inovasi tujuannya selalu memperbaiki sesuatu. Nah disruptive innovation ini dapat tercipta karena adanya teknologi yang berkembang demikian pesat. Nah apabila kita mampu melihat teknologi mereka berkembangnya ke arah mana, maka kita dapat melihat penerapan-penerapannya. Nah saya berikan contoh, kita tentunya sudah pernah mendengar yang namanya teknologi finansial atau fintech. Nah ini sekarang merupakan sebuah teknologi yang sangat mengubah dunia, wajah dunia keuangan. Dimana sekarang ini banyak muncul perusahaan-perusahaan yang mengubah cara berbelanja orang. Jadi misalnya dengan menciptakan electronic wallet. Nah ini tentunya faktor ini adalah faktor dimana orang merasa bahwa menggunakan teknologi ini demikian mudah dalam hidup. Jadi salah satu pencetus faktornya adalah kemajuan teknologi, lalu orang juga ingin semuanya serba praktis, aman. Belum lagi kita juga mengenal ada yang namanya teknologi blockchain. Nah teknologi blockchain ini memampukan banyak hal dengan teknologi namanya cryptocurrency. Nah ini akan mengubah banyak hal nanti. Nah kita sekarang akan melihat bahwa pada jaman yang akan datang, dalam waktu yang tidak lama lagi akan makin banyak muncul yang namanya cashless society. Kita ingin, semua orang ingin kita lebih mudah hidupnya dengan cara menggunakan teknologi. Mari kita lihat bersama apa saja faktor pendukung dari keberhasilan sebuah disruptive innovation. Kalau kita lihat sekarang ini teknologi juga sangat berkembang maju. Di samping itu juga manusia ingin hidupnya serba praktis, serba cepat, serba mudah dan aman. Nah ketika kedua ini bertemu, yaitu teknologi bertemu dengan keinginan manusia untuk serba praktis, serba mudah dan aman, maka terciptalah banyak inovasi-inovasi yang baru. Saya ambil contoh, kita semua mungkin pernah mendengar yang namanya financial technology atau sering disingkat dengan fintech. Sekarang ini banyak sekali bermunculan produk-produk fintech. Nah contohnya kalau kita menggunakan aplikasi GoPay gitu ya untuk membayar, kita menggunakan aplikasi yang lain dari misalnya dari vendor Telkomsel, kemudian juga dari berbagai macam fitur-fitur yang ditawarkan oleh e-commerce. Ini semuanya karena manusia ingin serba mudah, yaitu transaksi tidak menggunakan lagi uang tunai, tapi menggunakan uang digital. Nah sehingga kalau kita lihat faktor yang sangat mendukung adalah yang pertama kemajuan di bidang teknologi, kecepatannya, kemudian keamanannya, kemudahannya, dan sangat membantu dari aktivitas manusia sehari-hari. Ini yang diharapkan dari teknologi. Lalu apa jadinya? Kalau kita melihat bahwa manusia lalu menolak untuk menggunakan teknologi, perusahaan-perusahaan tidak menggunakan teknologi ini. Maka yang terjadi adalah mereka akan terlibas oleh perkembangan teknologi, oleh pendatang-pendatang baru yang lebih cepat dan yang memanfaatkan teknologi ini. Nah kita sudah lihat bersama bahwa dalam sejarah kita sudah melihat ada perusahaan yang namanya Polaroid, yang akhirnya kalah. Padahal Polaroid ini berusaha yang sangat besar sekali. Kalah oleh produsen yang memanfaatkan kamera digital. Nah kita juga lihat di sekitar kita perusahaan-perusahaan angkutan yang tidak mau menggunakan teknologi, mereka akan terlibas oleh perkembangan teknologi ini. Perusahaan taksi, kita sudah lihat perusahaan atau ini jasa-jasa ojek yang konvensional ini sudah mulai tergantikan. Jadi mau tidak mau yang namanya perusahaan itu harus memikirkan bagaimana mereka harus lebih efisien dalam pengelolaan, dalam pemanfaatan, dalam melakukan inovasi, yaitu memanfaatkan teknologi yang kita sebut dengan disruptive innovation.